Intro Kesempatannya Musik itu kan buat Kalau buat gue kan buat gue merepresentasikan Diri gue, personality gue Lewat karya gitu Nah alangkah baiknya kalau itu Bisa mendapatkan kesempatan Yang sama Banyaknya dengan yang lain Karena kalau yang Karena Kadang kalau Orangnya mungkin gak Gak kuat Struggle-nya gitu Dia nyerah tengah jalan Dilihat kesempatan juga Sedikit Nah dia jadi berhenti tuh Perkarirannya tuh Nah tapi kalau mungkin kesempatannya ada Mungkin bisa lebih membesarkan hatinya Si musisi-musisi baru Karena kita tahu banyak talenta Talent-talent yang Bagus-bagus gitu Dan paling gak Kalau buat yang apa Mau musisi yang udah duluan Atau yang baru Sama-sama dengerin Dengerin karyanya Oh si ini karyanya gini Ya kalau dari label Gue juga Gak tahu ya Karena dulu gue gak pernah Berharap ada di Label yang Mainstream gitu Ya mungkin karena itu Gue sama Tim manajemen juga Membuat Ya kita bikin label-labelan kita aja lah Gitu Apa yang Apa yang membuat gue memutuskan Gue mau hidup dari musik Gue tadinya mau jadi bos Menjadi direktur Menjuk aja gitu kan Tapi Jalannya adanya disini Kayak gini Jadi ya udahlah Gue udah berkesempatan Merepresentasikan diri gue Lewat karya dan lagu Ya gue mau coba Maksimalin aja nih Sampai dimana nih gue nih Oh pelajaran Eh pengalaman Sampai melahirkan Semperjeki Singkat ya 2018 Februari Datang ke Earhouse Tempatnya Endain Resa Ikut Sang writing club Disitu gue bewakan sendiri Yang masih pada muda belia Tapi karena gue mau bisa Ya udah gue cewek aja Dan Ternyata setelah gue ada di Habitat yang Pas gitu ya Gue di lingkungan yang pas Yang kreatif Akhirnya bisa menstimulus gue Untuk bisa nulis lagi Bikin lagu lagi Setelah 10 tahun Terus akhirnya Terus-terus Tadi gimana nih pikiran Bikin album Pokoknya deres aja tuh keluar Deres-deres-deres Terus Apa namanya Yang direkam cuma satu Akhirnya sama Dado Udah rekam aja semuanya Ya udahlah Rekam lah tuh Jadi deh Semperjeki Kenapa gue pikirnya Semperjeki Ya karena bisa main di banyak tempat Itu kan rejeki dari temen gitu Jadi Hablu Minanas nih Sumber rejeki itu Hubungan Sama manusia Mengutip Salah satu dari Teori Filsif di Jakarta Itu mungkin Rejeki Karena gue kan gak berpikir Melucu gitu ya Gue nulis aja nih Kayaknya kalau begini Keren nih kayaknya Kayaknya nih Kayaknya kalau begini nih Gue banget nih Pas gue mainin Gak taunya gue serius nih Gue mainin Lah kok temen gue ketawa Temen gue denger gue ngomongnya ketawa Oh yaudah mungkin rejeki gue begitu kali Ya udahlah akhirnya Diterusin aja Amsani Nangis Sesanggukan Bahwa Indonesia Itulah Kelompok kampungan itu Band lama banget itu Indinya jaman dulu Kalau itu Itu apa Gue tau lagu mereka Karena gue itu Berteater Dan teater itu Teater Naskahnya itu Naskah tahun 70an Nah di naskah tahun 70an Waktu tahun 70an itu Didepentasin Gue udah ceritain nih Band itu Apa Ada di naskah itu Lagu-lagunya Dan itu Apa Wah Cari aja deh di Youtube Pokoknya deh Keren tuh pokoknya tuh Kompok kampungan Bandingan main di lapangan Daripada main cinta-cinta Bilang ikhlas